untuk materi GUI berikutnya adalah kita akan mencoba membuat sebuah spinner di Android Studio spinner itu sama seperti kumbobok jadi menu pilihan di mana user hanya bisa mengklik satu pilihan bedanya dia bentuknya fungsinya bersama dengan radio button cuma bentuknya adalah pilihan itu akan muncul ketika di klik menu drop down jadi ketika di klik menu drop down maka akan muncul banyak pilihan tapi yang dipilih hanya satu atau pilihan tunggal itulah yang disebut dengan spinner atau di beberapa bahasa pemprograman yang lain disebut dengan kumbobok baik kita akan memulai praktek kita lanjutkan dari project yang ada yang terakhir kita buat yaitu kumbobok silahkan buat activity baru di package yang kalian buat dengan cara klik kanan new kemudian activity kemudian pilih yang empty activity kita beri nama yang namanya spinner activity spinner activity bahasanya java untuk yang lainnya biarkan default kemudian finish oke itu spinner activity kemudian langkah pertama kita coba desain UI nya berarti kita memerlukan satu buah tag view dan satu buah spinner oke kita coba buat layout nya masih kita gunakan yang namanya linear 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 layout kemudian seperti biasa orientation nya kita buat vertical kemudian disini ada satu buah tag view misalnya tag view nya adalah agama teks nya yaitu agama kemudian tutup kemudian kita akan mencoba membuat satu buah spinner kemudian break content break content kemudian kita beri id misalnya adalah f id sp atau spinner agama kemudian kita tutup oke maka disini di preview akan terbentuk yang namanya satu tag view yaitu agama dan satu buah spinner yang ketika kita klik tentu saja masih kosong nah nanti pada saat dimana kita ngisi agama kita ngisi agama nanti pada saat di java yaitu kita menggunakan yang namanya array oke lanjut ke spinner activity.java kemudian kita akan membuat sebuah obyek spinner yang kita kasih aksesnya adalah private private kemudian spinner oke kemudian misalnya kita kasih nama sp kemudian kita buat array nya private string ini array deklarasi array string string adalah zipodata kemudian format penulisan array java menggunakan kurung seperti yang terlihat di layar kemudian kita gunakan misalnya agama agama adalah nama array nya dimana agama terdiri dari yang pertama misalnya adalah islam kemudian setiap akhir statement di array koma kemudian misalnya Kristen dipisahkan dengan koma kemudian misalnya protestan koma kemudian hindu kenapa harus pakai kutip karena tipe datanya adalah string tiga file string ditandai dengan tanda kutip dua kuda kemudian terakhir adalah konghujung koma setiap layer statement titik koma disini oke kemudian lanjut kita deklarasikan spinner dengan nama sp kemudian sp adalah sebuah spinner kemudian kita find view by id kemudian resource dot id dot nama spinner nya adalah sp agama sehingga disini kita beri nama sp agama kemudian titik koma kemudian kita akan membuat array adapter jadi kita buat array adapter final kemudian array adapter tadi array nya tipe datanya adalah string string kemudian adapter adapter kemudian new array adapter array adapter kemudian konteks formatnya adalah konteks misalnya disk kemudian android android dot reserve dot dot layout oke kemudian layout nya adalah sample sample layout sample spinner item kemudian kemudian yang akan kita tampilkan adalah agama jangan lupa titik koma setelah itu kita set adapter set adapter 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 tadi kita beri nama adapter setelah itu kita akan membuat fungsi set on item select listener di spinner tersebut sehingga sp sp dot send on set on item select listener kemudian new apa yang diselect yang diselect adalah adapter view oke akan terbuat fungsi secara otomatis kemudian pada saat di klik kita akan mencoba menampilkan tuas tuas kemudian spinner activity the disk oke textnya kita buat misalnya anda memilih agama kemudian inputnya agama apa atau yang dipilih agama apa berarti adapter get item kemudian apa yang item mana item mana yang dipilih yaitu item yang ada di posisi atau position kemudian tuas durationnya misalnya adalah long long short kemudian jangan lupa di show oke selesai kemudian silahkan di run sebelum di run di manifest jangan lupa kita set intent filternya adalah di spinner activity oke kemudian terakhirnya adalah silahkan di run oke itu fungsi spinner sambil kita tunggu bahwa spinner itu sekali lagi fungsinya sama seperti combo box itu menampilkan sejumlah pilihan contoh misalnya disini agama kemudian islam ketika saya klik islam ada kristen ketika saya klik kristen anda memilih agama kristen kemudian protestan maka akan muncul ruas islam juga sama anda memilih agama islam dan seterusnya demikian materi tentang spinner atau combo box jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar terima kasih di kolom di kolom terima